Mona Lisa penuh informasi kaya inspirasi Gadeget jadi senjata ampuh para orang tua untuk membuat anak tenang sekaligus betah di rumah Sayangnya, terlalu sering bermain alat canggih ini dapat menyebabkan anak kecanduhan Gadeget Kecanduhan Gadeget tidak boleh dianggap penting Pasalnya, kebiasaan ini akan berdampak buruk pada kesehatannya dalam jangka panjang Jika si kecil sudah kecanduhan, orang tua mesti bekerja keras untuk menghentikannya Dalam kasus kecanduhan Gadeget, fenomena yang paling umum terjadi adalah anak tak bisa lepas dari hal tersebut Sehingga menganggu baik waktu istirahat, prestasi akademik hingga masalah sosial, seperti keengganan untuk bergaul secara langsung Penyebabnya adalah, anak tidak diberi aturan yang jelas untuk mengakses Gadeget Sehingga, diperlukan rambu khusus yang diterapkan dengan konsisten untuk menjaga anak dari candu Gadeget Orang tua harus bisa melatih 3 hal ini pada anak Jika orang tua membiarkan anak tanpa aturan, maka anak akan lebih rentan terhadap kecanduhan Oleh karenanya, masalah pembatasan waktu mengakses Gadeget hingga pengawasan orang tua terhadap konten yang dinikmati anak adalah hal wajib Bagaimana bisa belajar sambil bermain dengan anak sangat menyenangkan Dengan membeli mainan seperti ini, anak bisa belajar warna-warna dengan baik dan benar dan dapat berkreasi Warna apanya, Adek? Lupa? Ini warna apa ya? Lupa? Ini warna apa? Ini oren Oren Ini? Ini? Ini Oh, good Ini warna apa? Teta Wow, luar biasa Dan jangan malas dengan membiarkan anak bermain jadet suatu yang padahal Itu sama tidak baik buat kesehatan dan juga matanya Awas, aku tidak dihati Yuk bunda, ajak anak anda bermain Gak apa-apa sih, lebih sedikit Tapi ya, anak juga sehat Ibu juga Terang-terang